Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, saya bakal ngasih tau tutorial gimana caranya kita mengatasi setelah pembaruan sistem baterai menjadi lebih boros Gimana caranya kita mengatasi masalah ini agar baterai kita kembali normal seperti sebelum update sistem Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian merefresh hp kalian Karena hal ini bisa terjadi jika hp kalian terkena bug setelah update sistem Jadi kita coba dulu reverse hp kita Caranya kalian cukup tekan tombol power kalian hingga lama hingga muncul seperti ini Nanti ada 2 pilihan nih, ada daya mati dan mulai ulang Yang kalian klik tinggal yang mulai ulang Dengan cara langsung kalian tarik ke bawah seperti ini dan langsung kalian lepaskan Di cara pertama cukup melakukan reverse hp dan silahkan kalian mainkan hp kalian seharian Apakah sudah selesai masalahnya atau maksud saya apakah baterainya tidak terasa seperti sebelum update sistem atau belum Jika masalah ini belum selesai langsung aja kita lanjut ke cara yang kedua Untuk cara kedua yang kalian lakukan adalah silahkan cek aplikasi Fungsi mengecek aplikasi ini untuk mengetahui apakah ada aplikasi yang penggunaan baterainya tidak normal Caranya kalian cukup masuk ke dalam penaturan kemudian kalian pilih baterai Selanjutnya di bagian ini kalian silahkan ke bawahin ke bagian yang namanya adalah active Di sini hp kalian akan menampilkan bahwa aplikasi-aplikasi ini yang murah sekali banyak Di sini kalian bisa melihat logo warna biru, hijau, dan merah Di sini di bagian yang biru itu adalah konsumsi baterai atau penggunaan baterai normal Tapi kalau merah itu baterai terturang Di sini kalian cukup cek ke bawah melihat aplikasi-aplikasi yang ada di hp kalian Jika masih biru seperti ini berarti keadaannya masih normal Namun jika birunya sudah untuk ke kanan ataupun sudah terganti menjadi merah Silahkan kalian hapus aplikasi itu Cara menghapusnya kalian cukup klik aplikasinya seperti ini Kemudian langsung aja kalian klik uninstall dan langsung kalian klik ok Cara kedua sudah selesai Langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga Untuk cara ketiga ini kalian bisa mengecek di forum hp kalian Apakah ada orang-orang lain yang secara baru-baru ini mengalami masalah seperti kalian juga Caranya cukup kalian masuk ke browser seperti ini Dan silahkan kalian searching di browser kalian seperti saya Jika kalian Xiaomi silahkan kalian langsung aja klik yang namanya Mewi forum atau Xiaomi community Dan jika kalian Samsung ataupun Advan atau Vivo, Oppo, Rally dan lain sebagainya Silahkan kalian klik aja misalnya Samsung community Dan langsung aja kalian klik seperti ini Nanti di bagian ini kalian bisa langsung ke bagian bawah dan bisa lihat Ada yang baru ngeri tahun 2024 jam 7 lewat 24 tanggal 2 Disini dia ngomong kalau misalnya hp nya itu mengalami copy paste dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya itu gak bisa Nah ini bisa kalian cek apakah ada yang komen kalau abis update sistem ada masalah Jika kalian kurang memahami silahkan kalian klik lainnya seperti ini Selanjutnya silahkan kalian baca-baca aja Jika ternyata orang-orang tidak mengalami seperti itu Kalian bisa langsung masuk ke dalam setelan atau pengaturan seperti itu Kemudian kalian klik bagian tentang platform seperti ini Kalian klik versi MIUI dan langsung kalian klik 3 titik ujung paling kanan atas Silahkan kalian klik apa yang baru Jika ada update sistem yang mengarah ke baterai ataupun ke sistem hp kalian Kalian bisa langsung pembaruan Karena itu bisa aja terjadi jika kalian mengalaminya itu bug Jadi ada pengaruan untuk mengatasi bug terkejut dari hp kalian langsung Jadi kayak gitu aja caranya yang bisa saya kasih tau Yaitu kalian merefresh tabel ke pengaturan bug kemudian kalian mengecek apakah ada aplikasi yang menggunakan datanya tidak wajar Dan selanjutnya adalah mengecek komunitas untuk mengecek apakah masalah ini terjadi di semua hp Xiaomi Atau setelahnya kalian bisa langsung tunggu update terbaru dari hp kalian langsung Karena update terbaru biasanya adalah cara untuk mengatasi masalah tersebut yang terjadi karena update sistem itu terdiri Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini Untuk teman-teman kalian dimanapun itu berada Sudah mempermenanda seperti biasa Goodbye